Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi dengan Pewitia di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar tetap semangat aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Nah ya anak-anak kepala ditundukkan Bismillahirrahmanirrahim Ilahadiratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriyatihi Wa ahlil bayitil kirom Ilahadiratin Syah Abdul Qadir Jailani Ilahadiratin Syah Hasim Ashari Ilah muasasah taklimi Taklimiyah keponsari Wa asatitina wa asatitina wa talamitina wa walidina Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm al-dhin Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nashta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina an'amda alayhim Ghoiril maghdu bi alayhim Ghoiril maghdu bi alayhim Walabdallin Kita lanjut dengan doa Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zid'ni ilmah Warzuk'ni fahmah Amin Nah kita lanjutkan dengan Salawat Narya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilataw wasalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin ilahi Tanhalubihi al-ukadu Watanfarijubihi al-kurabu Watukadabihi al-hawaiju Watunalu bihi rogho'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashgol ghamamu Biwajih al-karihim Wa'ala alihi Wa'ala al-karihim Wa'ala al-karihim Mau belajar Dan solawat naryah Anak-anak Di tema keluarga ku ini Bu guru akan menceritakan gambar Dengan urut Nah disini coba dilihat halaman LKS halaman 11 Nah anak-anak amati dulu gambarnya Disini nanti anak-anak mengasih nomor ya Kasih nomor 1 Nomor 1 apa gambarnya itu? Gambarnya Tito diberi kue oleh Andi temannya Terus nomor 2 Kemudian Tito membawa pulang kuenya Nah yang nomor 3 Sini kasih nomor 3 Kue ditunjukkan kepada ibu dan adiknya Nah setelah dibawa pulang Kuenya itu sama kakaknya Ditunjukkan kepada ibu dan adiknya Kemudian yang nomor 4 Nah yang nomor 4 ini gambarnya apa anak-anak? Nah nanti anak-anak bisa mengisi disini Nah disini bisa diisi Kakak membagi kue bersama adiknya Atau kue itu dimakan bersama adik Nanti anak-anak menulis disini ya Nanti anak-anak bercerita yang di nomor 4 Anak-anak di materi berikutnya yaitu Membilang dengan bentuk geometri Nah disini ada angka 1 sampai 10 Nah disini sudah dicontohi sama bukuru Nanti angka 1 anak-anak membuat lingkaran Terus angka 2 membuat segi 3 Nanti 2 gambarnya berapa anak-anak? Kalau 2 gambarnya juga 2 Kemudian angka 3 membuat segi 4 Angka 4 membuat persegi panjang Nah ini nanti persegi panjang Juga sebanyak 4 gambar Kemudian angka 5 Angka 5 membuat setengah lingkaran Kita membuat setengah lingkaran dengan jumlah 5 Terus angka 6 Angka 6 ini namanya layang-layang Nah ini kita nanti membuat dengan jumlah 6 Seperti yang disini Terus angka 7 Angka 7 kita membuat hati Nah nanti hati ini jumlahnya berapa? Jumlahnya juga 7 Terus yang angka nomor 8 Membuat gambar tabung Nanti anak-anak menggambar tabung Sejumlah berapa? Sejumlah 8 Sesuai dengan angkanya Terus yang ke 9 Yaitu membuat bentuk trapezium Trapezium atau jajaran genjang Nah ini nanti berapa jumlahnya? Jumlahnya juga 9 Terus yang angka 10 Angka 10 ini anak-anak nanti menggambar segi 5 Nah ini bukan lingkaran ya anak-anak Anak-anak nanti kalau menggambar dilihat perseginya Disini ada 5 1 2 3 4 5 Nah ini namanya segi 5 Nah nanti segi 5 anak-anak menggambar sampai berapa? Sampai 10 Sesuai dengan angkanya Bisa kan anak-anak? Anak-anak di materi yang berikutnya Yaitu LKS halaman 10 Nah disini Disini tugasnya yaitu Mewarnai sepatu adik dengan mengecap ibu jari Nah berhubung ini di sentra rancang bangun Maka kita akan buat kolase sepatu adik Berarti anak-anak tidak usah mengecap pakai ibu jari Tapi dengan cara mengkolase Ya itu anak-anak Nanti bisa bentuk segi 4 Bentuk lingkaran Segi 3 Atau apa saja terserah anak-anak Nanti warnanya juga terserah anak-anak Nah ini nanti kita kolase Serapi mungkin Seperti ini Nanti bisa warna biru Warna kuning Warna hijau Terserah ya anak-anak Nah nanti contohnya Bisa Pakai lingkaran Boleh Pakai segitiga Boleh Seperti ini Nanti sampai rapi Sampai penuh Nah anak-anak Setelah kita kolase Sampai penuh Sepatu adik ini Nanti dibawa Anak-anak bisa Menulis Sepatu adik Nah ini nanti bisa Ditebeli Seperti ini Nah Jangan lupa Tugasnya di kolase Bukan dicap ya anak-anak Bukuru tunggu Hasil karyanya Nah anak-anak Setelah kita belajar Di materi pertama Yaitu tadi Kita melanjutkan cerita Kita ngasih angka Satu Dua Tiga Dan empat Dan bercerita Kemudian kita Akan foto Dan dimasukkan Keling Untuk tugas yang kedua Yaitu Membilang Dengan bentuk Geometri Ini juga gitu Difoto Dan dimasukkan Keling Yang ketiga Yaitu Kolase Sepatu Adikku Ini juga Difoto Dan dimasukkan Keling Nah anak-anak Alhamdulillah Kita sudah belajar Di sentra Rancang Bangun Nah setelah Kita belajar Di sentra Rancang Bangun Nanti jangan lupa Tugasnya Dikumpulkan Diling Nah setelah Selesai belajar Mari kita Berdoa Selesai belajar Ayo anak-anak Sikap manis Kepala Ditundukkan Berdoa Mulaim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Ashr Inna Al-Insan La-Fi Khusr Illa Alladina Amanu Wa'amilus Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisob Nah kita lanjutkan Dengan doa Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Tidak ada daya upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anak jangan lupa Di rumah tetap jaga kesehatan ya Tetap semangat anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh